Pemirsa Posko Pemilu Kejari Pembang sudah mendapati temuan sebanyak 48 laporan terkait adonnya pelanggaran pemilu 2024, yakni berupa pelanggaran penempatan APK yang tidak sesuai aturan KPU. Memasuki masa kampanye pemilu 2024, Posko Pemilu Kejari Pembang sudah mendapati laporan adonnya temuan terkait pelanggaran pemilu 2024. Kasupsi ideologi dan politik bidang intelijen Kejari Pembang, Muhammad Fahri Aditya Ngungkapke, Kalutim Posko Pemilu Kejari Pembang sedang mendapat laporan duguan pelanggaran sebanyak 48 laporan. Ditambah ke Fahri, dari 48 laporan tersebut merupakan pelanggaran alat peraga kampanye atau APK yang mano pecah penempatan banner yang tidak sesuai dengan aturan KPU. Januari 2024, kami sudah mendapatkan laporan dan temuan dari tim intelijen ada 48 titik pelanggaran APK yang ada di Kota Palembang. Di antara ini boleh tersebutkan APK-APK apa yang dimaksud? Seperti APK-APK seperti banner, penempatan banner yang tidak sesuai dengan aturan per KPU seperti di dinding rumah ibadah, di sekolahan, terus di fasilitas-fasilitas umum. Sementara itu untuk hasil temuan duguan pelanggaran alat peraga kampanye tersebut bakal dikoordinasi ke dengan pihak-pihak yang berwenang laku ke penindaan. Lutfi Paltipi Lutfi Paltipi Lutfi Paltipi